sabar ya hai jeli itu mango jadi totalnya berapa ya teman-teman saya hitung dulu halo teman-teman selamat datang di youtube channel saya saya Nian gimana nih kabar teman-teman hari ini semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya sehat dan juga happy hari ini alhamdulillah saya juga sehat teman-teman tapi masih agak bad mood gara-gara hari ini nih ada banyak kejadian yang rada-rada miss gitu lah ya mulai dari ngambil rapot yang buru-buru terus janjian sama gojek itu gojeknya tuh udah saya bilangin nunggu di satpam eh malah balik ke rumah padahal itu mau saya bawa ke sekolahan kan barangnya itu jadi saya balik lagi ke rumah terus nyampe sekolahan udah mepet banget udah mau habis waktu untuk ngambil rapotnya itu terus saya buru-buru ke tempat kakaknya jadi mereka satu sekolahan gitu kan ke tempat kakaknya dan ternyata saya tuh udah on time tapi saya masih harus nunggu gitu lah ceritanya jadi lumayan hektik banget hari ini oke teman-teman so hari ini kita mau ngapain hari ini saya mau ngajakin teman-teman untuk bawa para kucing untuk vaksin jadi saya mau bawa 5 kitten saya anaknya Elo itu untuk vaksin supaya seminggu lagi udah bisa mulai steril gitu ceritanya karena yang gede si yang gede maksudnya kucing saya yang paling gede itu si Milky terus ada juga si Boba itu dia udah mulai kayak puber gitu ya teman-teman jadi khawatirnya nanti mereka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jadi mendingan saya segera lakukan ini gak bisa ditunda-tunda lagi oke tapi sebelum kita lanjut untuk bawa para kitten ke tempat vaksin untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya ini please jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya oke teman-teman pertama saya mau bawa kandangnya ke sini terus kita kumpulin anak-anaknya ya teman-teman zap 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 oke dua lagi mil mil hayo oke ada yang lihat jelly gak kamaran kamaran oke jelinya bentar ya boy girls ini loh taruh di tas diberdiriin tasnya tolong awas-awas 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 oke teman-teman ini udah pada masuk kandang semua kayak gini penampakannya jadi oke ini dia jadi di kandang ini ada sih boba mango milky terus itu yang agak berdiri itu sih marble terus di dalam sini gak kelihatan ya ada jelly oke kita mau bawa para kitten untuk vaksin dulu ya aduh buka atas hmm cukup kunci mau ambil lagi marble kenapa hmm amun ya jangan gitulah kita ke tante dokter dulu buka ya buka atas buka atas ya tutup tutup marble marble kok jadi padagana sih pipi ya sih mungkin dia kan ada cabang tapi jadi aku kan ada ada juga gada-gada katas makanya game controller siapa jangan gitu dong gak boleh sabar ya sabar ya hai jelly sabar ya gak boleh nakal apa ini itu mango kalau kalau kucing nafasnya cepet-cepet kayak gini nih ketakutan atau kenapa ya dokter oh stress kan mereka gak punya penjara keringat ya jadi kalau kepanasan kayak anjing si mango ini kayaknya pencernanya agak-agak bagus ya maksudnya agak ringkih kali ya karena dia tuh paling sering muntah dibandingin muntah pekan tar bubu atau enggak tahu ya kadang kan yang keluar kayak bulu-bulu gitu ya tapi yang lain tuh gak pernah dia tuh udah sejak dia lahir kayak udah dua kali gitu si mango ini ya ini lagi panas banget koknya besok cowok-cowok nih kudu cowok-cowok dulu berarti cowok-cowok dulu aja deh gak ada agak merah gak ada bersin ya bersin enggak sih kayaknya sehat-sehat aja muntah juga enggak nambah ya elo juga jadi gendut sekarang awalnya udah gendut kok ah ah 2 3 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 9 10 10 10 10 11 12 17 10 18 19 21 21 21 22 22 Sambar ya Gak terlalu stress berarti Gak ya Dia tuh gak pernah keluar dari rumah dok Kayaknya kucing itu juga ada masa peka kali ya Masa peka pengen keluar rumah Kalau udah lewat tuh gak terlalu pengen keluar gitu Gak bosen pulang gitu ya Iya Nah itu dia Kalau di grooming gitu ilang gak ya Gak bisa ya Berontak jadi aku Susah ngeratainnya juga Sabar Iya mau disuntik Iya 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 Mm Hi Marble Ini juga nakal sih Dia suka manjat sampai kordan atas Sampai jumpa 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 Kalau di leher tuh di cek apanya dok? Berarti ada infeksi Ada sakit di daerah kepala, kakinya bengkak, nah biasanya infeksi kakinya bengkak, ini gak ada nama Siapa tadi yang paling awal, menggunakan agak merah, tetapi infeksi juga aman, biasanya kalau merah, kita cek infeksi infeksi bengkak, berarti mau sakit Sabar coy Terima kasih 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 Hai Pintar sekali kalian Oh anak mama hebat Iya hebat sekali Tunggu ya Sabar Sabar dulu ya Udah nyampe tuh mas nih Tunggu Hai jauh Hai jauh Hai jauh Tunggu Oke tutup dulu sebelum aku lepaskan kalian Selesai Pintunya disini Oke kamu lutupin kamerah mama Udah sana keluar Nakanak Udah selesai Tidak perlu stres Tunggu Oke tanda ini ambilin teh Udah adek Tunggu ada lagi Udah Pintar semua Oke temen temen so itu tadi kerempongan bawa para kitten untuk vaksin ya Vaksinnya sendiri namanya adalah Velocel 4 dan juga Velocel 3 Jadi bedanya apa? Jadi vaksinnya itu tuh kayak vaksin kombo gitu loh teman-teman kalau vaksin manusia ya Jadi dalam satu vaksin itu ada 4 jenis vaksin maksudnya dalam satu suntikan itu ada 4 jenis vaksin untuk 4 jenis penyakit gitu Nah yang F3 itu terdiri dari 3 vaksin untuk 3 jenis penyakit Kenapa dibedain? Karena stok di pet fatnya itu yang F4 itu tinggal 4 aja jadi tadi si jelly itu dikasihnya yang F3 Gak apa-apa sih kata dokternya sih untuk satu vaksin yang ada di F4 yang gak ada di F3 itu tidak terlalu krusial untuk kucing yang udah menjelang dewasa gitu Jadi dia lebih rawan untuk anak-anak kucing yang masih kecil gitu jadi gak apa-apa gitu gak terlalu masalah Nah tadi itu dikasih kayak gini nih teman-teman buku apa ya buku vaksin kayak anak-anak ya Ini punya elo sebenarnya karena punyanya anak-anaknya tuh saya gak nemu masih nyelip entah dimana semoga cepat ketemu ya teman-teman Kayak gini Jadi menurut dokternya nanti setahun lagi itu diulang lagi untuk vaksinnya gitu Untuk biayanya sendiri jadi untuk yang F4 itu Rp190.000 per vaksin per satu ekor dan yang F3 itu Rp180.000.000 Jadi totalnya berapa ya teman-teman saya hitung dulu Oh totalnya itu Rp940.000 Rp940.000 teman-teman lumayan ya Tapi gak apa-apa deh supaya mereka sehat-sehat dan nanti bisa segera di steril gitu Oke so videonya sampai disini dulu teman-teman Dan nanti kalau saya steril anak-anak elo yang rencananya sih mau si mango sama milky dulu cowok-cowok dulu Insya Allah saya akan videoin lagi Terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir semoga ada manfaatnya Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya ini Please tekan dulu tombol subscribe supaya saya lebih semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya Terima kasih teman-teman Bye-bye Sub indo by broth3rmax